Intro Bismillahirrahmanirrahim Dengan memanjatkan puji syukur Beratuhan dan maha kuasa Pada hari ini, Tamis 2 Mei 2019 Saya, Ganjar Panowo Menurut Jawa Tana Dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara Sebagai mengurus komunitas Menyuruh anti korupsi Atau disingat umat Provinsi Jawa Tengah Sesuai suatu terkirsa Menurut Jawa Tengah Nomor 120.01 Garis mirin 20 tahun 2019 Anggar 30 April 2019 Tentang membentukan forum Komunitas Tiduh Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah Saya percaya Bahwa saudara-saudara Akan memasangkan tugas Dan tanggung jawab Dengan sebaik-baiknya Sesuai tanggung jawab yang dikembangkan Di atas undang saudara Menurut Jawa Tengah Ganjar Panowo Oleh sebab itu Apa yang disebut sebagai Adanya nanti pokoknya Di dalam SK nomor 10 ini Merupakan gambaran Bahwa ada upaya yang sustainable Upaya yang berlanjut Untuk kemudian kita membangun Seluruh masyarakat Di Jawa Tengah Sekali lagi Antikorupsi dibangun dengan rasa gembira Makanya lewat permainan-permainan Korupsi bukan dilihat sesuatu yang sangat Antikorupsi bukan sesuatu yang sangat merata Tapi sesuatu yang sangat sederhana Dengan mengubah mindset kita saja Kita sebenarnya sudah bisa antikorupsi Oleh sebab itu Pergub ini juga berisi Pembangunan budaya-budaya antikorupsi Ini menjadi penting Dan saya pikir diharapkan Bisa diikuti oleh daerah-daerah lain Sesuai dengan MOU kita Dengan tiga kementerian di Jakarta Nah sekarang dengan Pergub ini Kita akselerasi Soal metode Metodologi Soal alat dan sebagainya Kita buka ruang yang lebar kepada mereka Nah sekarang mereka menciptakan Alat-alat peraga Yang lebih menyenangkan Tadi kesannya Pasannya Pak Saw tadi Bisa kau pendidikan antikorupsi Dengan bergembira Dengan menyenangkan Orang tidak takut Jadi tidak cerita tangkep saja Tapi bagaimana menceritakan Mencegah berperilaku bersih Baik Dan ini menjadi kultur Menjadi budaya Berani mengatakan Tidak untuk diberi Itu sudah luar biasa Berani mengatakan Maaf saya salah Itu sudah Sudah menurut saya sudah cukup Investasi yang sangat panjang Karena ini merubah mindset Nah cara-cara ini adalah Cara yang paling mudah Dengan gimmick-gimmick Pendidikan antikorupsi Yang peralatan yang sederhana Tapi anak-anak akan mudah terinternalisasi Dan itu menyenangkan Karena games Di sekolahmu pernah enggak ada mata pelajaran Yang diberikan oleh gurunya Dia menceritakan di guru Yang kamu ingat di pelajaran apa? Terima kasih 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 Terima kasih